Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Satri Olenang, selamat datang di channel saya Kali ini saya ingin unboxing Soundcard V8, apa sih Soundcard V8 itu? Oke? Nah ini dia, jika teman-teman ingin tahu hasilnya seperti apa Soundcard V8 ini, teman-teman bisa tonton video yang ini Yeah, yeah, yeah Oh ya adik kecuma biru Sampai manisak kula hulu Dapat selam dari ayah ibu Tahun depan jadi menangkutmu Abang janji yang kan sesuai Untuk lebih jelasnya, teman-teman akan saya bawa ke layar yang lebih dekat Agar saat saya menjelaskan, mudah dipahaminya Oke? Check it out! Ini masih kemasan kardusnya Kalau saya buka, isinya wak waw Nah, ini saya percepat saja ya Untuk pembelian Soundcard V8 ini, kita hanya dapat ini saja Yang pertama, ini adalah jack mini USB Yang satunya lagi, jack 3,5mm Nah, jack ini kita dapat 2 bijis, teman-teman Ini sama Nah, yang satu lagi ini Ini USB mini sama USB Ya, kabel charger-nya Ini bisa untuk nge-charge HP Android Juga bisa untuk nge-charge Soundcard V8 ini Untuk bahannya sendiri, lumayan kokoh teman-teman Ini besi sepertinya Kalau tidak besi, aluminium gitu Tapi ini sangat kokoh Dan lumayan berat juga Oke, saya kasih tahu satu persatu, teman-teman Di pojok sendiri sini, ini ada tulisan LEV1 LEV1 itu bisa untuk HP Maksudnya, langsung dikoneksikan ke HP Terus, yang kedua ini LEV2 Nah, LEV2 ini fungsinya sama ya LEV1 dan LEV2 fungsinya sama Ke HP juga Terus, yang sebelahnya ini ada instrumen Ya, ini kalau kita mau tambahan instrumen Yang sebelahnya lagi ada slot USB mini Jadi, ini untuk penge-charge-nya Terus, yang sebelahnya lagi ini Untuk output speaker besarnya Kalau kita punya speaker Supaya suaranya keluar Ke speaker besar Terus, sebelahnya lagi ini Untuk handset Nah, handset, monitor handset Terus, ini mic condenser Nah, sebelahnya lagi ini bisa memakai mic jack 6.5mm Nah, seperti ini Ini sebenarnya bisa untuk Kalau kita mau cover-cover lagu Yang satu ini bisa untuk Vokal mic condenser Terus, satunya lagi ini bisa untuk gitar Jadi, bisa untuk cover lagu Secara live gitu Atau recording Nah, untuk tampilan depannya Seperti ini Terus, ini volume vokal Jadi, vokalnya selera kita Pengen dibesarkan full atau pengen agak kecil selera kita Nah, sebelahnya lagi ini adalah echo Echo untuk vokalnya Echo untuk vokalnya Volume Dan echo Tombol yang besar-besar ini Nah, terus di sini ada triple Sebelahnya lagi Ada bass Ini recording Ini musik Dan setelahnya monitor Nah, untuk yang bagian Musik sendiri Ini bisa dikoneksikan ke Di belakang slot yang tulisannya Instrumen Instrumen ini Maksudnya Tambahan instrumen gitu Nah, ini bisa kita monitor lewat Musik Nah, ini volumenya Mau dikecilin, besarin Bisa Sendiri-sendiri ya Vokalnya bisa Dimonitor sendiri Instrumen Tambahan musiknya Juga bisa Dimonitor sendiri Kecil atau Besarkan sendiri gitu Nah, untuk yang tombol merah sendiri Ini adalah efek-efek suara Yang dihasilkan dari Vokal kita Sedangkan Yang hitam Warna tombol warna hitam banyak ini Tambahan efek dari Soundcard V8 Oke, seperti itu tadi teman-teman Kurang dan lebihnya Soundcard V8 itu Jika teman-teman Pengen tahu Videonya Cara penggunanya Cara memakainya Dan hasilnya Seperti apa Teman-teman bisa Cari videonya Di Di situ Nah, teman-teman akan tahu Video kelebihan Soundcard V8 itu Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru saya Teman-teman bisa Subscribe dulu Karena subscribe itu adalah Gratis Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax